Detik-detik Muslim Palestina bentrok lawan Israel di malam Laylatul Qadar Bentrokan meletus antara pengunjuk rasa Palestina dan polisi Israel di luar kota tua Yerusalem pada Sabtu 8 Mei ketika puluhan ribu jemaah muslim sholat di Masjid Akso di dekatnya pada malam suci Laylatul Qadar Pemuda Palestina melemparkan batu, menyalakan api dan merobohkan barikade polisi di jalan-jalan menuju gerbang kota tua yang bertembok ketika petugas menunggang kuda dan dengan perlengkapan anti huru haram menggunakan granat kejut dan meriam air untuk mengusir mereka Sedikitnya 64 orang terluka termasuk anak di bawah umur dan 1 tahun dan 11 orang di bawah ke rumah sakit kata bulan sabit merah Palestina Polisi Israel mengatakan setidaknya satu petugas terluka Mereka tidak ingin kami sholat, ada perkelehan setiap hari Setiap hari ada bentrokan, setiap hari ada masalah kata Mahmud Al-Marbuah, 27 tahun, berbicara di dekat gerbang Damaskus, kota tua saat polisi mengejar pemuda dan menembak mereka Ketegangan meningkat di kota ini sepanjang bulan suci Ramadan di tengah meningkatnya kemarahan atas potensi penggusuran warga Palestina dari rumah-rumah Yerusalem di tanah yang diklaim oleh pemukim Yahudi Di jalur Gaza Palestina, ratusan pengunjuk rasa berkumpul di sepanjang perbatasan dengan Israel Militer Israel mengatakan, masa melemparkan ban dan petasan yang terbakar ke arah pasukan Militan Gaza menembakkan sedikitnya satu roket ke Israel yang mendarat di daerah terbuka Kata militer, kami memberi hormat kepada orang Al-Aqsa yang menentang arogansi Zionis Dan kami meminta orang-orang kami di Palestina untuk mendukung saudara-saudara mereka dengan segala cara Mausa Abu Marzok, seorang pemimpin kelompok Islam bersenjata Hamas yang memerintah Gaza, berkata di Twitter Israel mengatakan pihaknya meningkatkan pasukan keamanan pada Sabtu Untuk mengantisipasi konfrontasi lebih lanjut di Yerusalem, tepi barat yang diduduki, dan Gaza Setelah bentrokan sengit meletus malam sebelumnya di Masjid Al-Aqsa Seorang pejabat Palestina mengatakan, Mesir menengahi antara kedua belah pihak untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan kekerasan Sabtu tampak kurang menonjol daripada peristiwa Jumat Pada Jumat, polisi menembakkan peluru karet dan granat kejut ke arah pemuda Palestina Yang melempar batu ke masjid di tempat suci, baik muslim dan Yahudi Setidaknya 205 warga Palestina dan 18 perwira Israel terluka dalam konfrontasi Jumat Yang menuai kecaman internasional dan serukan untuk tenang Bentrokan meletus setiap malam di Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur Lingkungan di mana banyak keluarga Palestina menghadapi penggusuran dalam kasus hukum yang sudah berjalan lama Polisi mengatakan puluhan pengunjuk rasa melemparkan batu ke petugas di sana pada hari Sabtu Komisaris polisi Yaakov Saptai mengatakan Petugas tambahan dikerahkan di Yerusalem pada Sabtu untuk memungkinkan kebebasan beribadah dan menjaga ketertiban dan keamanan Pada saat yang sama, kami tidak akan mengizinkan kerusuhan dengan kekerasan, pelanggaran hukum atau melukai petugas polisi Kami meminta semua orang untuk menenangkan semangat dan kekerasan Terutama pada hari yang penting bagi agama muslim Kata Sabtu dalam sebuah pernyataan Militer Israel mengatakan sedang meningkatkan pasukan di tepi barat dan dekat jalur Gaza Di mana warga Palestina telah mengirim balon pembakar keperbatasan Memicu kebakaran semak di wilayah Israel Seorang jurubicara militer mengatakan pasukan tambahan di sana, sebagian besar akan menjadi pasukan pemadam kebakaran Mediator Timur Tengah Empat mediator Timur Tengah, Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa dan PBB menyatakan keprihatinan atas kekerasan dan potensi Penggusuran di mana rumah-rumah milik warga Palestina diambil paksa oleh pendatang Yahudi di Yerusalem Kami menyuruhkan kepada pihak berwenang Israel untuk menahan diri dan menghindari tindakan yang akan semakin meningkatkan situasi selama periode hari raya muslim ini Kata para mediator itu dalam sebuah pernyataan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mengatakan dalam sebuah pernyataan Bahwa hukum dan ketertibaan akan dipertahankan di Yerusalem seperti halnya hak untuk beribadah Rekaman televisi menunjukkan bus jamaah muslim yang menuju dari kota-kota Arab Israel ke Al-Aqsa dihentikan oleh polisi di jalan raya utama ke Yerusalem Berita tentang penghalang jalan menyebar di media sosial Menarik ratusan pemuda dari desa-desa Arab terdekat dan dari Yerusalem Lusinan Orang Mengemudikan mobil mereka dengan cara yang salah menyusuri jalur menuju Yerusalem yang sekarang kosong Menjemput sesawa muslim yang telah meninggalkan kendaraan mereka sendiri untuk memulai perjalanan menanjak dengan berjalan kaki Beberapa orang meneriakan dalam bahasa Arab dengan jiwa dan darah kami Kami akan membebaskanmu Al-Aqsa Polisi mengatakan pihaknya menghentikan hanya mereka yang berencana untuk mengambil bagian dalam kerusuhan sebelum bus diizinkan untuk melanjutkan Perkelian terjadi dan rekaman menunjukkan petugas menembakkan granat kejut Ketegangan diperkirakan akan tetap tinggi selama beberapa hari ke depan Mahkamah Agung Israel akan mengadakan sidang tentang penggusuran yang mengizinkan rumah-rumah milik warga Palestina Diambil secara paksa oleh pendatang Yahudi di Syekh Jarah pada Senin hari yang sama ketika Israel menandai hari Yerusalem Perayaan tahunan pencaplokannya atas Yerusalem Timur selama Perang Timur Tengah 1967 Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan Israel mengklaim seluruh kota sebagai ibu kotanya yang abadi dan tidak terpisahkan Aneksasinya di bagian timur tidak diakui secara internasional Menjekam, Palestina menembakkan puluhan roket ke Israel Begini kondisinya Militan Palestina di jalur Gaza menembakkan puluhan roket ke wilayah Israel pada Sabtu 24 April 2021 Tindakan itu butuh dari bentrok antara warga Palestina dan kepolisian Israel di Yerusalem yang terjadi selama bulan Ramadan ini Militer Israel mengatakan baku tembak pada Sabtu kemarin itu memecah keheningan suasana Saur di wilayah perbatasan Israel Gaza Serangan itu cukup mengejutkan karena militer Israel tidak menduga akan ada sebuah eskalasi yang meluas Militer Israel belum menerbitkan imbawan keamanan kepada masyarakat Israel yang tinggal di dekat perbatasan Palestina Namun mereka memprediksi kekerasan bakal berlanjut Kepala Staf Angkatan Darat Israel Afif Kohafi sampai menunda kunjungannya ke Washington pada Minggu 25 April 2021 Karena hal ini Sebab dikhawatirkan serangan ini bakal melewas Ketegangan telah meningkat di wilayah Yerusalem selama bulan puasa ini dibanding sebelumnya Antara Israel dan juga Palestina Sebelumnya pada Kamis 22 April 2021 Aksi protes di sana berubah menjadi kekerasan beberapa demonstran di tanah Dan ataupun ditahan dan ada pula yang terluka Terima kasih telah menonton!